Jadi saya sendiri dulu pernah dapet email penipuan dari salah satu orang yang saya gak tau orangnya juga dan saya juga sering dapet DM atau komen di Youtube ini nanyain tentang lawan kerja yang itu tuh sebenernya penipuan dan dia hampir ketipu Halo, welcome back to my Youtube channel. Terima kasih buat kamu yang terus setia nonton channel ini Oke, di video kali ini saya akan ngomongin tentang penipuan pekerjaan Jadi, di saat banyak job seeker yang sibuk mencari kerja, sibuk ngelamar kerja Di saat itu juga banyak beberapa oknum yang sengaja mencari keuntungan dari kesusahannya para job seeker ini Salah satu contohnya adalah penipuan Jadi saya sendiri dulu pernah dapet email penipuan dari salah satu orang yang saya gak tau orangnya juga dan saya juga sering dapet DM atau komen di Youtube ini nanyain tentang lawan kerja yang itu tuh sebenernya penipuan dan dia hampir ketipu Nah, terus gimana sih bang caranya kita bisa mengetahui lawan pekerjaan itu penipuan bukan atau lawan kerja itu asli atau bukan Kadang beberapa job seeker karena terlalu saking pengennya dapet kerja Jadi dia tuh kalau dapet panggilan kerja langsung seneng terus langsung Waduh saatnya nih aku harus segera memproses ini biar bisa diterim ya biar cepat prosesnya Nah, kadang seperti itu. Apakah itu salah? Itu enggak itu sifat normal manusia Saya juga dulu gitu, saking antusiasnya atau terlalu semangatnya biar cepat dapet kerja Jadi ketika dapet email panggilan tes kerja langsung saya buka, eh ternyata penipuan Nah, caranya saya akan bagikan ke kalian semua Ada tiga cara yang selama ini saya pakai dan saya pakai juga buat nasihatin atau ngasih saran lah ya, bukan nasihatin seolah saya lebih pinter ya Ngasih saran buat teman-teman yang sering nanya ke saya Gimana sih cara kita membedakan lawan pekerjaan itu penipuan atau asli? Oke, yang pertama Yang pertama lawan pekerjaan yang ada unsur penipuan selalu money oriented atau berfokus kepada uang Maksudnya gimana bang? Jadi lawan pekerjaan yang penipuan atau panggilan tes kerja yang palsu itu selalu meminta kalian untuk mentransfer sejumlah dana atau uang ke rekening oknum tersebut Caranya macam-macam, tapi yang paling sering ada atau sering terjadi itu ada yang disuruh kita beli tiket pesawat atau tiket kereta atau mungkin travel Jadi kalau ada panggilan tes kerja, kalian disuruh reversuasi travel melalui agen tertentu untuk menuju ke suatu kota, fix itu adalah penipuan Jadi tes kerja yang asli itu gak akan memungut biaya 1 rupiah pun Itu pertama Nah yang berikutnya, kalian akan disuruh beli tiket pesawat dari satu kota ke kota yang lain Ini mirip sih sama pertama Di maskapai tertentu, tapi dibeliin dari mereka dan kamu diminta untuk menerus jumlah dana Nah itu sering juga terjadi Jadi perlu kalian waspadai atau kalian jadi kayak warning gitu Wah ini kok minta uang nih? Nah kalian harus segera cross check nih panggilan ini bener-bener valid atau penipuan Tapi jangan salah, beberapa perusahaan memang minta kita untuk beli tiket untuk tes kerja Tapi bakal dirembes Jadi ini pengalaman saya pribadi Dulu saya memang pernah ikut tes suatu pekerjaan atau suatu perusahaan Dimana saya tuh diminta untuk beli tiket dulu untuk menuju ke lokasi wawancara Dan saat itu kenapa saya mau ngelakuin ini atau kenapa saya mau beli tiket Karena saya beli tiketnya secara mandiri lewat website traveloka Atau mungkin website tiket.com atau pergi-pergi Jadi dari SR nya tuh bilang gini Oke mas, untuk wawancara tanggal sekian Untuk tiket pesawat atau tiket kereta atau tiket bus Terserah mas mau pakai apa yang penting Nanti mas sampai kota ini di hari ini Nanti semua akan dirembes Kalau mau naik pesawat boleh Tapi maksimal budget atau platformnya adalah Garuda Jadi bebas mas fleksiblenya seperti apa Nah saya pernah dapet seperti itu Kalau yang seperti ini, ini tuh bukan penipuan Karena kalian belinya bukan melalui agen Kalian belinya bukan melalui orang tertentu Tapi kita dibebasin untuk beli pakai mask HP apapun Kita dibebasin pakai traveloka atau tiket.com Atau penyedia jasa tiket yang lain Itu free, bebas gitu Nah ini bukan penipuan Yang kedua, yang kedua melalui email Atau domain email yang mengirimkan informasi terkait tes kerja itu Jadi gini, kalau kita tes suatu perusahaan Pasti kan kita ngirim email ke perusahaan itu Entah itu kita ngirim emailnya langsung direct ke HR nya Atau mungkin kita masukin melalui form dari perusahaan tersebut Nah pada saat ada tes kerja atau panggilan kerja Semuanya akan dilakukan via email juga Walaupun nanti akan diawali lewat telepon Pastikan kalian juga dapat email Nah karena dari email itu Kalian bisa mengidentifikasi lewangan pekerjaan itu palsu atau penipuan Lewangan penipuan Pasti dia pakai akun Gmail Atau mungkin akun-akun komersial yang lain Saya nggak nyebut Gmail ya Komersial yang lain Yang pasti bukan akun dari email resmi perusahaan tersebut Contoh nih, contoh email resmi suatu perusahaan itu Domainnya, contoh banget ini contoh ya Astra.com Nah tiba-tiba orang dapat panggilan Domainnya Astra.gmail.com Nah kalian perlu waspada Kok emailnya pakai Gmail sih? Harusnya pakai email perusahaan dong Nah itu perlu kalian waspadai juga Nah tapi yang unik di akhir-akhir ini Saya tuh sering nerima pertanyaan Atau mungkin sharing dari teman-teman subscriber Itu bilang gini Bang, alamat emailnya tuh mirip banget sama alamat email perusahaan aslinya Masa sih? Akhirnya saya dikirimin kan Dikirimin alamat emailnya via screenshot Saya lihat, oh iya beneran Mirip banget Cuma beda satu huruf kalau nggak salah Nah itu trik yang mulai dipakai para penipu Untuk menipu para jobseeker Nah kalian perlu cross-check bener-bener domain Atau alamat email dari perusahaan yang invite kalian untuk tes kerja Jadi pastikan bener Mungkin kalian ada pertanyaan gini Bang, gimana kita bisa tahu nih alamat email perusahaan yang bener sama yang salah gimana? Caranya gampang banget Contoh, kalian tes di United Traktor Anak perusahaan Astra yang bergerak di alat berat Kalau kalian pengen tahu extension dari email United Traktor Kalian tinggal masuk ke Google Terus kalian cari website resmi dari United Traktor Nanti kalian cari kontak us gitu Nah disitu akan ada alamat email Dan akan kelihatan domain email apa sih yang dipakai oleh perusahaan itu Atau cara lain ya kalian bisa pakai Google Ketik aja email United Traktor Nah nanti kalian akan nemu nih Cari aja yang kira-kira related Dan kalian bisa nemuin email resmi United Traktor itu seperti apa Jadi bisa bandingin lah ya Yang ini yang dari website yang kalian cari Ini dari panggilan kerja kalian Kira-kira ada perbedaan gak sih? Dan yang ketiga Yang ketiga ini yang paling ampuh dan wajib banget kalian lakuin Kalau kalian merasa ragu-ragu lawangan yang kalian terima Atau panggilan tes yang kalian terima Itu asli atau bukan Dan ini udah saya praktekin kok dan berhasil Jadi konfirmasi ke perusahaan tersebut Itu caranya Kalau kalian ngerasa nih Wah kok emailnya meragukan Terus kok saya disuruh kayak bayar atau beli tiket Saya ragu nih bang mau melanjutin atau enggak Nah kalau kalian ragu Kalian tinggal masuk ke website resmi Ke perusahaan yang sedang kalian lamar itu Cari nomor teleponnya disitu Dan telepon aja Nanti kalian tinggal keurumasi Bilang kepada mbak atau masnya yang ngangkat Saya dapat panggilan tes kerja dari perusahaan ini Pada tanggal sekian Untuk tes disini Tanggal sekian Nah saya diminta untuk melakukan beberapa hal seperti ini Apakah ini valid atau tidak Mohon bantuan untuk dikonfirmasi Nah nanti dari pihak mbak motomasnya itu Akan menghubungan kalian ke SR Atau mungkin kalau mereka bisa jawab langsung Akan diberi informasi juga secara langsung Itu yang paling ampuh Untuk mengkonfirmasi lawan kerja itu asli atau peribuan Jadi Tiga hal itulah yang bisa kalian lakuin Untuk mengkonfirmasi Apakah tes kerja yang kalian terima itu asli atau enggak Karena sayang banget nih ya Kalian udah terlalu bersemangat Tiba-tiba pas datang ke tempat tes Oh ternyata tempat tesnya enggak ada Dan ternyata semua itu hanya fiktif Nah itu washing time banget Jadi lebih selektif kita dari awal Untuk memilah-milah Mana sih panggilan tes yang asli sama yang bukan Jadi dulu atau beberapa minggu yang lalu Ada juga salah satu subscriber saya Itu DM via Instagram Dia nanya Bang saya tuh dapet panggilan tes kerja Di perusahaan kontraktor pertambangan Panggilannya di Universitas Negeri Surabaya Kalau enggak salah Nah saat itu saya tanya Kamu disuruh transfer uang enggak? Atau mungkin disuruh Melakuin sesuatu untuk beli tiket atau apa gitu Enggak ada bang gitu Terus yang manggil kamu via apa? Via WhatsApp Nah saran saya Kamu coba konfirmasi ke UNES itu Di bagian yang tempat kamu tes itu Gedung apa itu Ke situ Tanya apakah bener akan ada agenda rekrutmen dari PT ini gitu Akhirnya dilakuin dan ternyata bener Udah bang Saya udah konfirmasi katanya dari perusahaan kampus Udah korelasi emang ada rekrutmen PT ini pada tanggal sekian Nah itu salah satu cara yang dipakai Itu cara ketiga Konfirmasi Nah itu dia yang bisa saya bagiin buat kalian semua Semoga kalian terbebas dari penipuan rekrutmen Atau penipuan-penipuan yang berbau Lewangan kerja Saya doakan biar kalian cepat dapat kerja Dan terus bisa membahagiakan orang sekitar kalian Oke thank you and see you next time Terima kasih